Kami masyarakat daya marah tidak boleh ada lagi yang menggang yang menghina presiden Presiden itu adalah simbol negara menghina presiden sama saja dengan menghina negara Oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Ya guys banyaknya respon dari masyarakat ada daya yang berkeberatan atas pernyataan rogi kerum Yang diduga telah menghina dan merendahkan presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu guys Kini giliran Panglima Jilah yang turun gunung Panglima Jilah mengaku bahwa dirinya tidak terima dengan pernyataan rogi kerum yang dinilainya Telah menghina dan melecehkan presiden dan pembangunan IKN guys Sebab menurut Panglima Jilah IKN merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan Yuk kita lihat dulu cuplikan videonya berikut ini Kami masyarakat daya marah tidak boleh ada lagi yang menghina presiden Presiden itu adalah simbol negara Menghina presiden sama saja dengan menghina negara Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 sudah jelas Dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final Jadi pembangunan IKN harga mati Pembangunan IKN itu penting bagi kami Orang Kalimantan Demi kepanjuan Indonesia Di masa yang akan datang Dan kami mengurus Kami pengurus pusat Tario Burneo Bang Kulerajak Setanah Dayak Tetap mendukung Dan menjunjung tinggi hukum Jadi siapapun yang mengganggu Dan menghambat masalah IKN Akan berhadapan dengan saya Dan pasukan saya Pasukan merah Tario Burneo Bang Kulerajak Setanah Dayak Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud Mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Roki Gerung Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Roki Gerung ditangkap Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Timur Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Denarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Roki Gerung segera ditahan Terima kasih Andil Kapolino, Bacoromen Kasaruga, Bahsengat Kejubata, Arus, Arus, Arus Tahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia Dimana Presiden Jokowi Dodo juga adalah pemimpin masyarakat adat dayak Karena beliau telah dikupukan dan diberi gelar secara adat Menurut adat dayak ngajuk oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Dengan gelar Raja Haring Hatunggu Tungkit Langit pada tanggal pada hari Selasa Tanggal 30 Desember 2016 di Kota Palangkaraya Makna gelar tersebut adalah Raja yang arit pihak sana Berbudilur Dan mengutamakan kepentingan rakyat Dalam setiap keputusannya Empat Roki Gerung Patut disangkakan Telah melanggar pasal 218 N1 KWP Yaitu menyerang kehormatan atau harga dan martabat Presiden sebagai Menyatakan keberatan atas pernyataan Roki Gerung Bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan Bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan Memperdagangkan IKN Hei Roki Gerung Kau tidak pantas tinggal di Indonesia Karena kau telah menghina Simbol negara Republik Indonesia Yaitu Presiden Anda sendiri Hukum Anda Roki Gerung Pokoknya kami mohon Dan kami minta Pada pemerintah Terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan pada Bapak Menhangkam Untuk menangkap Roki Gerung Oh Jepnya Dan kami minta juga Dia Karena telah menghina Pulau Kalimantan Dengan mengatakan IKN Perdagangkan Kami minta dihukum Anda Hukum Anda Pada hari ini Jumat 4 Agustus 2023 Kami Atas nama Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas Garda Borneo Korwil Sambas Perhimpunan Perempuan Dayak B2D Kabupaten Sambas Pemuda Dayak Kabupaten Sambas Pagar Binua Tangkin Merah Kabupaten Sambas Menyatakan Sebagai berikut Satu Mengutuk keras Roki Gerung Yang mengatakan Presiden Jokowi Hanya memikirkan nasibnya sendiri Tidak pernah Memikirkan nasib Bangsa Indonesia Roki Gerung Menyatakan juga Jokowi berambisi Untuk mempertahankan Legasinya Jokowi pergi Ke Cina Buat menawarkan IKN Padahal Faktanya Tidak demikian Roki Gerung Kami anggap Telah membuat Pernyataan Provokatif Yang Selamat buat Roki Gerung Anda adalah Most Wantive Dicari oleh 80% Masyarakat Indonesia Makanya Jangan bacot doang Siap-siap Anda berlindung Di 20% Masyarakat yang Tidak suka dengan Pak Jokowi Makanya Hujan datang ke Bali Kalau datang ke Bali Lu bakal jadi Apa namanya itu Tes kriuk nanti Tes kriuk Aduh Gerung Hati-hati Rung Salam Selanjutnya Saya adalah pendidik Dia juga seorang pendidik Seorang dosen Rasanya Tidak tepat ya Di forum seperti itu Dia bicara Yang Begitu kasar Bajingan Jadi kasar sekali Nantinya Orang yang mendengar itu Itu kayak begitu Ngomong Sasa aja Kan gila Kepala negara Loh ini Dikini Ya guys Seperti yang saya bilang Tadi bahwa Pangiran Jilah Secara tegas Dan secara Terang-terangan Mengaku bahwa Dirinya marah Dan tidak terima Atas pernyataan Rocky Gerung Yang dinilainya Telah menghina Dan melecehkan Presiden guys Dan ini Ada Beritanya guys Yang dirilis Di media Detiknews.com Dengan Judul Panglima Jilah Marah Rocky Gerung Singgung Jokowi Dan IKN Dukung Proses Hukum Pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkula Rajang TBBR Panglima Jilah Agustinus Mengatakan Pihaknya Marah Atas pernyataan Rocky Gerung Yang mengkritik Presiden Jokowi Dan Ibu Kota Nusantara Hal itu Disampaikannya Setelah Menyambangi Baris Krim Polri Hari ini guys Dia Mengaku Tak terima Dengan Pernyataan Rocky Yang dinilainya Menghina Dan melecehkan Pembangunan IKN Sebab Menurutnya IKN Merupakan Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Lebih lagi Lanjut Dia Pembangunan IKN Penting Bagi Masyarakat Kalimantan Agustinus Menyatakan Hal itu Juga Demi Kemajuan Indonesia Di masa Yang akan Datang Agustinus Agustinus Lantas Meminta Pertanggungjawaban Rocky Gerung Yang Dia nilai Telah Menghina Serta Melecehkan Pembangunan IKN Serta Melecehkan Masyarakat Dayak Sekalimantan Dia Meminta Rocky Segera Meminta Maaf Secara Terbuka Lebih Lanjut Dia Menyampaikan Permohonan Kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo Agar Memproses Perkara Itu Agustinus Juga Mengatakan Bakal Mendukung Upaya Hukum Yang Dilakukan Mengusut Perkara Itu Namun Dia Menegaskan Jika Tuntutan Tersebut Tidak Terpenuhi Pihaknya Bakal Menggunakan Hukum Adat Ya guys Itulah Berita Hari ini Tentang Panglima Jilah Yang Tidak Terima Yang Marah Kepada Rocky Gerung Karena Telah Dinilai Mengeluarkan Pernyataan Yang Dinilai Melecehkan Dinilai Merendahkan Dan Menghina Presiden Jokowi Dan IKN Beberapa Waktu Yang Lalu Guys Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Terima Kasih